Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Rofiki Chess Channel Pada game kali ini saya ingin mengulas partai catur yang sangat menarik Yang dimainkan oleh sang maestro pengorbanan Mikhail Tal Menghadapi Darnis Atur Permainan terjadi pada tahun 1953 Dan di game ini kita akan diperlihatkan permainan taktikal serta pengorbanan yang sangat cantik dari Mikhail Tal Bagaimana keseruan pertandingannya tanpa berlama-lama mari kita langsung ke papan catur Darnis sebagai putih Kuda F6 Lalu Menteri E2 Ini adalah Alaphine Attack Pion B5 Menyerang gajah-gajah mundur ke B3 Selanjutnya Gajah E7 Memberikan tempat untuk krokade Pion C3 Pion C3 Membuka ruang gajah serta mempersiapkan Pion D untuk bertempur di pusat Mikhail Tal rohkade Dan putih sama rohkade Selanjutnya Mikhail Tal mengorbankan Pion Ke D5 Setelah Pion makan Pion Dan kuda makan Pion Putih Mengambil keuntungan makan Pion Di E5 Mikhail Tal tidak mengambil kuda Tapi menyerang menteri Ke F4 Dan Memprovokasi menteri untuk Ke E4 Melakukan forking Dan pada posisi ini Mikhail Tal mengambil kuda Mengorbankan benteng untuk bertukar kualitas Tapi Pada posisi ini Kawan-kawan langkah terbaik disini Yaitu Seharusnya Pion Ke D4 Membuka Diagonal gajah Untuk Berkembang ke depan Serta mengancam kuda Dan Pion ini mengancam kuda Akan tetapi Pada posisi ini Darnis melakukan kesalahan yang sangat fatal Yaitu mengambil benteng Mikhail Tal langsung menggerakkan menteri Ke D3 Menutup Atau mencegah pergerakan Pion D2 Sehingga gajah gelap putih Disini sangat pasif Dan memberi dukungan kudanya Untuk melakukan sekak Di E2 Tidak banyak Yang dapat dilakukan putih Sehingga dia memainkan Gajah Ke D1 Benteng bergeser ke E1 Sama saja ke depan Namun agar videonya lebih cepat Maka saya mengambil langkah Yang dimainkan putih Langsung Pada posisi ini Gajah Ke H3 Melakukan discover attack Benteng terhadap menteri Dan menteri disini Mengambil Pion Di A6 Setelah gajah Makan Pion Mengancam sekak mat Dalam satu langkah Maka disini Benteng bergeser ke E1 Dan Tanpa disangka-sangka Mikkeltel Mengorbankan menteri Ke F3 Maksud dan tujuannya Yaitu Meng-support gajahnya Yang ada di G2 Untuk kemudian Kuda melakukan sekak mat Di betak H3 Maka dari itu Putih terpaksa Mengambil menteri Dan setelah Kuda makan gajah Dan sekak mat Permainan yang sangat indah Dari Mikkeltel Tanpa diduga Dia mengorbankan menteri Baik Itu saja kawan-kawan Semoga bermanfaat Salam Chess Lovers